Lantas bagaimana dengan peluang Ganjar Pranowo dan Gibran Raka Bumi Ngeraka merebut suara warga Solo? Kita ulas bersama dengan Direktur Esekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Salam malam Mas Yasser. Jadi Mas Adi melihatnya seperti apa nih Ganjar Pranowo dan juga Gibran Raka Bumi Ngeraka yang berebut suara di Solo? Ya saya kira memang secara prinsip yel-yel soal Solo bukan Gibran itu tak lebih dan tak bukan hanya sekedar saiwar sebenarnya dari kader-kader PDP yang mengusung Ganjar Pranowo maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Kenapa saya sebut sebagai saiwar? Karena memang Solo ini kan cukup identik dengan dua hal. Pertama adalah basisnya Gibran Raka Bumi Ngeraka yang saat ini adalah sebagai wali kota Solo yang saya kira memang penetrasi dan tingkat kepuasannya. Di atas rata-rata yang kedua adalah faktor Jokowi. Dua hal ini yang sepertinya membuat kenapa yel-yel itu muncul sebagai upaya untuk menegaskan kepada publik terutama kepada basis konstituen pemilihnya Ganjar Pranowo. Sekalipun Gibran maju bersandingan dengan Prabu Subianto bukan berarti Solo itu akan tergerus suara Ganjar. Maksud saya Solo itu bukan berarti suara Ganjar akan habis dan akan hijrah kepada Mas Gibran Raka Bumi Ngeraka. Dan itu yang sebenarnya pesan-pesan politik yang ingin disampaikan. Yang kedua Mas Yasir memang agak rumit membaca Solo itu ya tentu saja variabelnya dua hal. Pertama tentu ini soal menyangkut rebutan suara yaitu pendukungnya Ganjar dan pendukung Prabu Subianto yang saya kira di situ ada faktor Gibran ya. Yang kedua tentu ini faktor prestis dan gengsi politik ya karena apapun judulnya Solo juga dari dulu secara kepartaian memang kandangnya merah, kandangnya PDP. Dan pada saat yang bersamaan Solo ini juga menyangkut bagaimana gengsi Gibran yang saat ini kita tahu adalah sebagai wali kota Solo. Inilah yang kemudian membuat bahwa pertandingan di Jawa Tengah khususnya Solo ini menjadi menarik untuk diikuti. Ini kan semacam perahara internal ya sesama kader PDP yang kebetulan di 2024 itu pisah jalan dan pisah di api di 2024. Berarti menurut Anda ini sudah sadar betul PDP terutama nih paslon Ganjar yang diusung oleh PDP sehingga akhirnya menyuarakan yalil tersebut. Karena memang seperti tadi Anda sampaikan begitu di Solo ini ada perang gengsi politik di sana. Nah nanti kedepannya strategi masing-masing paslon ini akan seperti apa baik Ganjar maupun Gibran? Saya kira strateginya banyak hal pertama adalah bagaimana mengonsolidasi kekuatan politik masing-masing. PDP yang dinilai punya basis konstituen yang cukup kuat dan solid pastinya akan semakin direkatkan dan akan semakin diperkuat. Bahwa jangan sampai misalnya basis-basis PDP itu kalah apalagi masuk angin di mana mereka itu dukungan politiknya tidak solid kepada Ganjar Pranowo. Tapi pada saat yang bersamaan tentu saja karena Solo ini adalah kampung halamannya Jokowi di mana Solo ini juga adalah tempatnya Gibran sebagai wali kota Solo. Tentu mereka tidak mau kalah karena memang dalam menyaksal pemilih Jokowi, pemilih Gibran ini sangat beririsan dengan para pemilih-pemilih PDIP sejak awal. Oleh karena itu kerja-kerja politik turun ke bawah meyakinkan masyarakat, kelompok-kelompok gerakan civil society dan seluruh stakeholder saya kira akan dimaksimalkan sebagai upaya untuk mereput pemilih yang ada di Solo. Oleh karena itu saya selalu mengatakan Solo ini pertarungan dua capret yaitu pertarungan Prabowo Gibran versus Ganjar Pranowo dan Mabudemde. Anis Mohamin disitu nyaris tidak pernah mendapatkan suara dan dukungan yang signifikan. Inilah yang saya kira bahwa Solo hanya bukan soal ini kuat-kuatan siapa yang menang tapi lebih dari itu ini lebih pada gengsi sebenarnya. Bahwa siapa yang menang itulah yang kemudian akan mendapatkan marwah politik di atas rata-rata. Jadi inilah yang saya kira kenapa sehari dua hari ini yel-yel tentang Solo bukan Gibran itu kuat pertarungan politiknya. Mungkin kader-kader PDIP bicara kalau di tempat yang lain bukan yang menjadi basis PDIP boleh kalah lah Ganjar. Tapi bicara kandang kira-kira begitu terutama di Solo jangan sampai kalah dengan Gibran Naka Bumengkaka. Begitupun kebaliknya Gibran tentu tidak mau berdayam diri. Ini adalah markas besarnya, ini adalah kandangnya tempat di mana ia saat ini sedang menjadi wali kota Solo. Itu yang Anda sebut gengsi politik ya. Nah kalau berbicara soal hal itu nanti ke depannya ini akan seperti apa? Kalau kita lihat kan ini suara-suara seperti yel-yel kemudian ada pemasangan spanduk. Apakah ini menurut Anda ini akan menjadi sebuah langkah yang tepat dan juga efektif begitu untuk menyuarakan bahwa yang dulu adalah orang-orang ataupun warga Solo yang masuk di PDIP tetap di PDIP. Jangan mendukung Gibran atau Prabowo. Ya saya kira memang spanduk bahwa Solo bukan Gibran itu adalah bagian dari propaganda politik. Itu bagian dari ajakan-ajakan politik yang kemudian itu disampaikan kepada pemilih di Solo khususnya. Apapun judulnya, Solo itu adalah kandangnya banteng, Solo itu kandangnya merah. Di mana PDIP adalah telah merekomendasikan namanya Ganjar Peranowo sebagai kontestan di Pilpres 2024 yang gandat. Bukan Gibran yang direkomendasikan oleh PDIP. Tapi pada setting bersamaan Solo secara umum yang tentu tidak punya afiliasi dengan PDIP, bahkan sebagian misalnya terafiliasi dengan PDIP adalah mereka yang juga sebenarnya memberikan dukungan dan simpatinya kepada Gibran Takam Buming Raka. Oleh karena itu, yel-yel, spanduk-spanduk, dan agitasi, dan jenis propaganda lainnya, saya kira ini akan terus bermunculan hingga 2024 ya. Terutama sampai pencoblosan di TPS 14 Februari. Yel-yel, semua instrumen, semua kampanye politik, semua kekuatan, itu akan dikerahkan supaya Solo ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Satu sisi, bagi pendukungnya Ganjar, menang di Solo secara tidak langsung. Ini kan dalam tanda kutip, akan menunjukkan kepada masyarakat dan pemirsa di seluruh Indonesia, bahwa Solo, sekalipun di situ wali kotanya adalah Gibran, tapi suaranya itu bisa digembosi oleh kader-kader PP yang mendukung Ganjar Peranowo. Tapi pada chatting bersamaan, Gibran juga tidak mau tinggal diam. Bagi wali kota Solo, sekalipun tidak diusung oleh BDIP, bukan tidak mungkin Solo adalah Gibran Raka Buming Raka. Bukan yang lain. Oke, ini kalau kita lihat respon dari Gibran kan bilang tidak apa-apa. Tapi kalau dari tim sesnya sendiri, grassroots yang mendukung Prabowo dan Gibran, respon yang nantinya mereka akan lakukan atas yel-yel dan juga spanduk ini menurut Anda apa? Respon ke publik itu kan hanya sebatas panggung depan, yang tentu ini dimaknai sebagai sebuah dinamika politik biasa. Karena ya Solo ini adalah bagian dari battleground di Jawa Tengah yang saya kira memang basis konfliktuannya sedang direbut. Tapi di panggung depannya pendukung Gibran pastinya akan bekerja secara maksimal. Memanfaatkan semua potensi, sekecil apapun, kartong-kartong pemilih, pastinya akan diarahkan untuk mendukung Gibran Raka Buming Raka. Artinya apa? Yel-yel itu tidak harus dibayal dengan yel-yel yang kemudian muncul ke permukaan. Agitasi dan propaganda yang berupa spanduk tentu tidak harus dibalas dengan yel-yel dan propaganda yang juga harus menegaskan bahwa Solo adalah Gibran. Yang paling penting adalah kerja-kerja politik yang nyata, terukur, konflik. Supaya kerja-kerja politik Gibran itu tentu saja bergerak dalam diam, bergerak di belakang pandung, dan tentu saja itu mengarahkan basis-basis konstituen di Solo untuk menjadikan Gibran sebagai pilihan politik ketimbang calon-calon yang lain. Dan hal yang sama juga menurut Anda akan dilakukan oleh PDIP dan juga Ganjar gitu. Memastikan bahwa Solo adalah kandang PDIP. Betul Mas, itulah yang saya sebutkan. Bicara tentang Solo ini tentu bicara tentang gengsi. Bukan hanya soal menang-menangan ya. Siapa yang menang di Solo ya tentu merwah politiknya akan terangkat secara maksimal. Ini yang saya kira memang akan menjadi pertarungan hidup mati sebenarnya bagi kubu pendukungnya Gibran dan pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Kalau bicara tentang kepartaian memang tak ada bantahan. Solo itu adalah kandangnya PDIP dan merah. Artinya masyarakat di Solo memilih partai itu mayoritas adalah PDIP. Itu nggak ada bantahan apapun. Tapi bicara tentang Pilpres tentu PDIP layak khawatir. Ganjar Pranowo dan pendukungnya layak khawatir. Karena apapun Gibran dan faktor Jokowi tentu saja disitu punya irisan yang kuat. Dimana masyarakat secara umum yang menyatakan puas terhadap Jokowi, yang menyatakan puas terhadap kinerjanya Gibran, itu juga sangat potensial memberikan dukungannya secara kuat kepada Gibran dan Kabuming Rata. Kerja konkret, kerja nyata, dan kerja terukur adalah hal yang menjadi bukti siapa yang sebenarnya kuat, siapa yang sebenarnya menjadi penguasa Solo. Baik, kita nantikan ya kerja nyata, kerja konkret dari masing-masing paslon ya. Baik dari Ganjar, timnya Ganjar, maupun dari timnya Gibran begitu. Terkait dengan merebut suara di Solo. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Pranowo telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi.